Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelompok saksi Yehova Bagaimana kok mereka sampai menyimpulkan Seperti itu Kemudian langsung akan saya jawab Lalu yang kedua saya akan memberikan Tekst-tekst ataupun sebuah pasal Di dalam Alkitab Untuk menunjukkan bahwa Yesus dan Malekat itu Adalah dua pribadi Yang berbeda secara Signifikan Kita masuk dulu di bagian pertama Yaitu Argumentasi saksi Yehova Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Malekat Mikael Argumen mereka yang pertama Mereka mengatakan begini ya dari bukunya Yesus adalah Malekat Sebelum datang ke bumi Saya turun dari surga Yohanes 6 ayat 38 Sekarang saya jawab ya Mari kita melihat Yohanes 6 ayat 38 Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku Jadi bersakan ayat ini Kelompok saksi Yehova mengatakan Bahwa yang turun dari surga itu Adalah Mikael Yang diutus oleh Bapak Dan melakukan kehendak Bapak Saudara Kalau kita hanya Melihat satu ayat ini saja Tentunya ini Tidak secara jelas Berbicara tentang Mikael Bisa saja Yang turun itu adalah Gabriel Misalnya Kan bisa Karena ayatnya tidak mencatat Mikael Nama Mikael Tidak tertera di sana Hanya mengatakan Aku turun dari surga Bisa saja bukan Mikael Tapi Malekat-Malekat yang lain Itu bisa memungkinkan Tetapi mengapa kok Saksi Yehova Mengambil kesimpulan Bahwa yang turun itu adalah Mikael Ya tanpa mereka membahas Mengapa mereka menyimpulkan Seperti itu Pertanyaannya begini Apakah memang Malekat itu Bisa turun dari surga Ini pertanyaan pertama ya Dan Kalau kita melihat data di Alkitab Ternyata Malekat itu bisa turun dari surga Misalnya Dalam Lukas Pasal 2 Kita melihat ketika Maria itu bersalin Melahirkan Yesus Kemudian disana kan ada muncul Malekat Ya di Antara para gembala Dan dia mengatakan Jangan takut Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Kan ada Malekat disana ya Pada waktu Yesus Dilahirkan Kemudian Kalau kita melihat di Lukas 2 Ayat yang ke-13 Juga terdapat Sejumlah Belah tentara surga Yaitu Malekat itu Memuji Allah Ada banyak Malekat yang memuji Allah Kemudian kalau di ayat yang ke-15 Setelah Malekat-Malekat itu Kemudian mereka meninggalkan Dan mereka kembali ke surga Jadi menurut ayat ini Menurut Lukas Pasal 2 Malekat bukan hanya bisa turun dari surga Tetapi juga bisa naik kembali ke surga Nah Akan tetapi Terlalu dini Jika hanya melalui Yohanes Pasal 36 itu Kita Kemudian Menyimpulkan Bahwa Yesus itulah yang Malekat-Mikal Itulah yang turun dari surga Kenapa? Karena di dalam Lukas Pasal 2 Ketika Yesus dilahirkan disana Ternyata juga ada Malekat Yang menjumpai para gembala Menjampaikan kabar sukacita Kemudian di surga ada sejumlah Besar Malekat yang memuji Allah Berarti Ketika Yesus dilahirkan Ada Malekat Ada banyak Malekat-Malekat Yang Ada Disana dan di surga waktu itu Berarti Antara Yesus dan Malekat itu dibedakan Tidak disamakan Ini adalah dua pribadi yang berbeda Ya Itu yang pertama Lalu Saya akan Menjawab Selanjutnya Berdasarkan Konteks Yohanes Pasal 6 Kalau kita mau menasirkan sebuah ayat Kita jangan langsung mengambil satu ayat yang mau kita pahami itu Dan langsung kita simpulkan begitu saja Penafsiran yang benar adalah Kita harus mengambil teks-teks lain yang berhubungan dengan ayat yang akan kita tafsirkan Lalu kita kaji sedemikian rupa Kemudian bisa memunculkan satu pendapat Yang bisa Menyimpulkan seluruh kajian kita tersebut Ini adalah prinsip penafsiran yang benar ya Nah seringkali saksi Yehova Keliru di dalam memahami Alkitab Karena mereka tidak melihat konteks ya Baik konteks yang dekat maupun yang jauh Sekarang bagaimana konteks Yohanes Pasal 6 Kalau kita lihat di ayat yang kita 38 Di sana itu hanya dikatakan Di sana itu dikatakan Sebab aku telah turun dari surga Ayatnya kan tidak mengatakan Aku malikat Mikael yang turun dari surga Bisa saja Gabriel yang turunnya seperti yang saya katakan tadi Nah kalau kita membandingkan dengan ayat yang lain Misalnya Yohanes Pasal 1 ayat 1 Maka dikatakan pada mulanya adalah firman Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah Kemudian firman itu turun menjadi manusia Berarti yang turun dari surga itu adalah sang firman Yang adalah anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapak Di ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-18 Yang turun jelaskan Bukan Mikael tetapi sang firman yang adalah anak tunggal Allah Lalu kita melihat di ayat yang ke-39 dan 40 Di kedua ayat itu dikatakan bahwa orang-orang percaya akan dibangkitkan di air zaman Pertanyaannya begini Apakah Mikael itulah yang membangkitkan manusia di air zaman? Bisakah malikat Mikael membangkitkan orang mati di dalam kuburan lalu bangkit keluar dari kubur? Nah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-40 Kan Yesus mengatakan aku yang membangkitkannya pada air zaman Tapi di situ memang belum jelas ya Kalau kita bandingkan dengan 1 Thessalonica 4 ayat 16 Di sana diceritakan tentang kedatangan Yesus kali kedua Di kedatangan yang kali kedua itu ada dua peristiwa ya Yang pertama ada seruan penghulu malekat Lalu kemudian Yesus turun dari surga Ini dua peristiwa Dan kalau kita melihat dari sana dari teks itu Berarti si penghulu malekat atau Mikael ini dibedakan dengan Yesus yang turun dari surga Yesus turun dari surga untuk apa? Untuk ya kan dikatakan mereka yang mati dalam krisis akan lebih dahulu bangkit Jadi yang membangkitkan ini siapa? Yesus atau penghulu malekat Mikael Jelas kalau kita kaitkan dengan Yones nama ayat 40 Berarti yang dimaksudkan dengan mereka yang mati dalam krisis akan lebih dahulu bangkit Di dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16 Itu tentu saja berbicara tentang Yesus yang membangkitkan orang mati Mengapa? Karena di dalam 1 Thessalonica itu dibedakan antara malekat penghulu dan Yesus yang turun ke bumi Kemudian kita melihat di ayat yang keempat puluh ya Di sana dikatakan bahwa Setiap orang yang percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal Kembali saya bertanya ya Apakah Mikael bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Nah saya sudah meneliti Alkitab dan saya tidak pernah menjumpai satupun ayat yang mengatakan Atau Tuhan menganjurkan kita untuk percaya kepada Mikael Kemudian pada waktu kita percaya kepada malekat Mikael Kita diberikan hidup yang kekal Tidak ada ayat yang mencatat seperti itu Ayatnya mengatakan justru kita harus percaya kepada Yesus Kristus Supaya kita bisa hidup kekal Yesus mengatakan akulah jalan kemendaran hidup Tidak serapun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Barang siapa percaya anak Dia memperoleh hidup yang kekal Ataupun dalam kisah Rasul Mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat Jadi kepercayaan kita itu ditujukan kepada Yesus Kita beriman kepada Kristus baru kita beroleh keselamatan kekal Kita tidak pernah dianjurkan untuk percaya kepada malekat Mikael Mengapa? Karena dia hanya ciptaan Allah, ciptaan Yesus Dan dia bukan pemilik hidup yang kekal itu Yesuslah pemilik hidup yang kekal Jadi jelas bahwa disini Dibedakan ya Antara Yesus dan Mikael Berdasarkan konteks yang ada Maka saksi Hova itu telah keliru memahami Yohanes pasal 6 ayat 38 Ayatnya tidak mencatat sama sekali Mikael yang turun dari sorga Tetapi yang turun dari sorga itu jelas adalah Yesus Ketika kita membandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 Kemudian ketika kita membandingkan juga dengan ayat-ayat lain Dimana berdasarkan konteks yang ada Jelas sekali itu menunjuk kepada diri Kristus Itu yang pertama Kita akan melihat bagaimana pendapat saksi Hova yang kedua Yang kedua mereka berasumsi bahwa Yesus itu identik dengan Mikael Melalui dua kelompok ayat Ayatnya yaitu dalam Wahyu 12 dan Wahyu pasal 19 Mereka mengatakan begini ya Alkitab memberitahukan bahwa hanya ada satu pemimpin malekat Dan namanya adalah Mikael Daniel 12 ayat 1 Yuda 9 Allah memiliki pasukan malekat yang setia Dan pasukan itu dipimpin oleh Mikael Wahyu 12 ayat 7 mengatakan Mikael dan malekat-malekatnya Berperang melawan naga itu dan malekat-malekatnya Buku Wahyu mengatakan bahwa Yesus adalah pemimpin dari pasukan itu Jadi Mikael adalah nama lain Yesus Wahyu 19 ayat 14 dan 16 Nah kutipan yang sama juga ada di dalam buku mereka Di dalam buku yang berjudul bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab Halaman 437 Saya punya bukunya saudara ya Pendapatnya kurang lebih sama bahwa Di sana juga diidentikan ya Antara Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 19 Menurut saksi Yehova Kedua grup ayat itu berbicara satu pribadi Yaitu Yesus yang adalah Mikael itu sendiri Nah sekarang saya akan menjawab hal itu ya Memang benar ya bahwa di dalam Daniel 12 ayat 1 dan Yuda 9 Itu memang mencatat tentang penghulu malekat Yaitu Mikael ya Tetapi persoalannya Apakah Mikael penghulu malekat itu adalah nama lain daripada Yesus? Orang saksi Yehova mengidentikan antara Yesus dan penghulu malekat itu Benarkah demikian? Nah mari kita lihat ayatnya Mereka menggunakan Wahyu pasal 12 ayat 7 Kalau saya melihat di ayat itu ya Di dalam ayat itu Yang memimpin peperangan di sana adalah Mikael Jadi di dalam kedua kelompok ayat itu Diceritakan tentang peperangan Pertempuran yang terjadi Baik dalam Wahyu 12 maupun dalam Wahyu 19 Kalau di dalam Wahyu 12 Yang memimpin peperangan di sana adalah Mikael Dengan Bala tentaranya Atau malekat lain Kemudian di sana mereka menyerang naga Atau iblis Dan akhir dari peperangan ini Kuasa jatuh itu terusir dari sorga Dan dihempaskan ke bumi Itu dalam Wahyu 12 ayat 8 dan 9 Kemudian peperangan ini terjadi di sorga Ayat 7 ya Konteksnya ayat 7 Jelas bahwa pertempuran ini terjadi di sorga Memang ada penafsir yang mengatakan bahwa Peperangan yang terjadi dalam Wahyu 12 ini Adalah bicara tentang air zaman Tapi saya tidak sependapat dengan penafsir tersebut Saya lebih cocok dengan penafsir-penafsir yang lain Dan juga kalau saya melihat konteksnya Memang itu peperangan yang terjadi di sorga Lalu kemudian dalam Wahyu 19 Tadi kita sudah melihat Wahyu 12 Sekarang kita membandingkan dengan Wahyu 19 Apakah berbicara tentang pribadi yang sama Kalau dalam Wahyu 19 Ayat 11 sampai 14 Di sana terlihat bahwa pemimpin perangnya adalah Yesus Berbeda tadi ya dengan Wahyu 12 Kemudian pasukannya terdiri dari para malaikat Jadi Yesus bersama para malaikat Yesus adalah pemimpin pasukan Dan maju mengalahkan binatang dan nabi palsu Ada orang mengatakan bahwa binatang itu adalah anti-Kristus Jadi anti-Kristus dan nabi palsu itu Dilawan oleh Yesus Dan di sini Yesus itu bukan melawan iblis atau setan Sesuai dengan Wahyu pasal 12 tadi Tapi yang terjadi di sini adalah Yesus melawan Manusia durhaka ya Para nabi palsu dan bangsa-bangsa yang ada Lalu kemudian peperangan yang diceritakan di sini Itu bukan terjadi di surga Tetapi di akhir zaman Pada saat penghakiman kedatangan Yesus sekali yang kedua Lalu akhir dari peperangan ini Binatang dan nabi palsu itu dilemparkan ke lautan api Yang bernyala-nyala ya di ayat yang ke-20 Jadi kita melihat di sini Antara kedua kelompok ayat itu Itu dibedakan secara signifikan ya Baik Apa namanya itu Posisi berlangsungnya perang Siapa panglima perangnya Kemudian siapa pelaku peperangan tersebut Lalu bagaimana hasil peperangan tersebut Itu semua dibedakan dalam kedua kelompok ayat itu ya Kemudian kita melihat dalam Konteks pasal 19 ini ya Kalau kita lihat lebih jauh dalam pasal 19 Maka kita akan menjumpai Ada nama-nama Ilahi yang diberikan kepada Yesus Yang tidak mungkin dimiliki oleh malaikat Nama-nama tersebut adalah yang pertama Yesus disebut Yang setia dan yang benar Ayat 11 ya Dari pasal 19 tadi itu Nah istilah Yang setia dan benar Yang dikaitkan dengan Yesus sebagai Hakim yang adil Kembali saya pertanyakan kepada Kelompok Saksiova Apakah Mikael itu adalah Hakim yang adil Atau bisakah Malaikat Mikael itu menghakimi manusia secara adil Ingat ya Kalau mau menjadi hakim di akhir zaman itu Menghakimi seluruh dunia ini Maka dia harus memiliki kriteria-kriteria khusus Dia harus seorang yang maha tahu Lalu maha bijaksana Maha adil Maha kuasa dan sebagainya Kenapa? Karena kan yang dihakimi itu ada banyak Ada jutaan miliaran orang yang ada Dan dia harus tahu Siapa-siapa yang berdosa Siapa-siapa yang belum percaya Dan siapa yang sudah percaya Dan dia harus secara bijaksana memutuskan Penghakiman tersebut Dengan penuh kekuasaannya Nah apakah Mikael itu memiliki Sifat-sifat ilahi tersebut Bentuk saja tidak Mikael bukan maha tahu Bukan maha bijaksana Tidak maha kuasa Saksiova sendiri mengakui bahwa Yang berhak menyandang yang maha kuasa Itu adalah Yahweh sendiri Bapak Dan karena itu Mikael tidak bisa menyandang Atribut ilahi tersebut Karena dia bukan maha kuasa Sehingga dia tidak bisa mengakimi orang Di ayat zaman Lalu ada nama yang kedua Yang disandang oleh Yesus Yesus juga disebut Dengan firman Allah Di dalam ayat yang ke-13 Nah kembali saya mengatakan Apakah Mikael pernah disebut Dengan firman Allah Tidak pernah kan Nah kalau kita melihat di Yohanes 1 ad 1 Seperti yang sudah saya katakan tadi Bahwa Yesus itu adalah firman Yang bersama dengan Allah Kemudian menjadi manusia Dalam satu Yohanes juga dikatakan Bahwa Yesus itu adalah firman juga Jadi yang disebut firman itu Adalah Yesus Dan tidak pernah menunjuk kepada Mikael Lalu ada nama yang ketiga Di dalam ayat yang ke-16 Yesus disebut Raja segala raja Dan Tuhan segala Tuhan Nah kalau Yesus disebut sebagai raja Tentunya adalah Merupakan sebuah pemerintahan ya Dan memang Yesus Memerintah sebagai raja Kalau Kelompok pre-millennialisme Mengatakan bahwa Nanti akan ada kerajaan Seribu tahun Huruf ya Dimana Yesus akan Memerintah sebagai raja Di sana selama seribu tahun Tetapi juga ada Para penafsir yang mengatakan bahwa Pemerintahan Yesus itu Tidak hanya terbatas pada Seribu tahun Tetapi Pemerintahannya itu Kekal selama-lamanya Ada ayatnya Dalam 2 Samuel 7 Ayat 12-16 Lalu Lukas 1 Ayat 31-33 Dimana Yesus akan Dikaruniakan tahta Daud dan akan Memerintah Kekal Selama-lamanya Nah saudara mau Mengambil penafsiran Premil Ataupun mengambil Penafsiran yang lain Tidak masalah Yang jelas Bahwa yang Memerintah di sana Itu bukan Mikael Akan tetapi Yesus Kristus Tidak pernah Alkitab mencatat Mikael nanti akan Memerintah Di kerajaan Kekal di surga Dan pemerintahnya Kekal selama-lamanya Siapakah Mikael Itu bisa menjadi raja Ya Dalam kerajaan surga Dia hanya Makhluk ciptaan Allah Yang tidak mungkin Allah memberikan Kuasa yang begitu Luar biasa Kepada Makhluk ciptaannya Sendiri ya Tidak memungkinkan Jadi di argumentasi Yang kedua ini Ketika Saksi Ofa Membandingkan Wahyu 12 Dan Wahyu Pasal 19 Dan mereka mengatakan Menunjuk pada Pribadi yang sama Itu ternyata Keliru ya Kita sudah membuktikan Tadi kesalahannya Dimana Sekarang kita masuk Dalam argumentasi Yang ketiga Saksi Yehova Mengatakan begini Jadi Ada perintah Yesus ya Berkenaan mulai Kebangkitan Di ayat zaman Nah perintah Yesus Itu digambarkan Dengan seruan Penghulu malekat Dan karena itu Menurut mereka Malekat Mikael Atau malekat penghulu Itu adalah Yesus itu sendiri Nah saya kutipkan Dari buku mereka Bertukar pikiran Mengenai Ayat-ayat Alkitab Halaman 436 Sampai 437 Saksi Ofa berkata Demikian Di 1 Tes 4 16 Perintah Yesus Yesus Tentang mulainya Kebangkitan Digambarkan Sebagai seruan Penghulu Malekat Dan Yudas 9 Mengatakan Bahwa Penghulu Malekat Ialah Mikael Apakah Patut Untuk Menyamakan Perintah Yesus Dengan seruan Seorang Pribadi Yang lebih Rendah Kekuasaannya Jadi Masuk Akal Bahwa Mikael Sang Penghulu Malekat Ialah Yesus Kristus Nah sekarang Jawaban saya Kita melihat Ayatnya 1 Tes 4 16 Sebab pada Waktu Tanda Diberi Yaitu Pada Waktu Penghulu Malekat Berseru Dan Sangka Kala Allah Berbunyi Maka Tuhan 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 Yesus Dan Kemudian Mereka Mengambil Lagi Kesimpulan Bahwa Yesus Itu Adalah Penghulu Malekat Itu Sendiri Nah ini Kesimpulannya Terlalu Cepat Sudara Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Mereka Bisa Menyimpulkan Seperti Itu Bagaimana Mereka Bisa Mengidentikan Antara Perintah Yesus Dengan Seruan Malekat Penghulu Itu Malekat Mikael Itu Dasarnya Apa Kalau Saya Baca Di Buku Mereka Tidak Memberikan Tahapan Tahapan Penafsiran Dimana Mereka Sampai Pada Kesimpulan Tersebut Tidak Ada Mereka Hanya Langsung Menyimpulkan Seperti Itu Sudara Tapi Tidak Melewati Penafsiran Penafsiran Yang Harusnya Mereka Lakukan Sebelum Mencapai Titik Tersebut Sudara Nah Saya Kemudian Mencari Tahu Di dalam Kutipan Saksiova Ini Mereka Mengatakan Ada Perintah Yesus Kristus Di sana Kalau Saya Baca Dalam Satu Tesalonika 4 16 Itu Tidak Ada Kata Perintah Yesus Di sana Dan Makanya Pada Pada Tidak Saya akan Menjawab Apa Namanya Pernyataan Atau Argumentasi Dari Saksiova Yang Mengatakan Bahwa Di dalam Satu Tesalonika Itu Membicarakan Tentang Pribadi Yang Sama Sekarang Saya Akan Memberikan Tiga Alasan Saya Bahwa Saya Menolak Teori Saksiova Yang pertama Di Tesalonika itu kan ada kata Tanda dan seruannya Saya mencari tahu Kemudian kata tanda itu Sebetulnya maksudnya apa itu Kalau Saksiova mengatakan tadi Itu mereka menyebutkan Perintah daripada Tuhan Yesus Nah saya mencari tahu Akhirnya saya mendapatkan dalam sebuah buku eskatologi Dimana disana Pak Kris Marantika Mengatakan seperti ini Kedatangannya sendiri disertai Ini ketika Pak Kris menafsirkan Satu Tesalonika 4 T16 Beliau mengatakan begini Kedatangannya sendiri disertai dengan Adanya suatu tanda Yang dalam teks Yunaninya Adalah keleusma Sebuah istilah yang berarti allowed command Atau perintah dengan suara keras Dalam konteks ini tentunya keleusma Itu dimaksudkan Sebagai perintah bagi orang percaya Yang sedang tidur atau meninggal dunia Agar bangun dari tidur Atau bangkit dari kematian Itu dalam buku eskatologi masa depan dunia Ditinjau dari sudut alkitab Nah disitu kan ada kata Tanda disana Ternyata itu dari bahasa Yunani Keleusma Itu adalah Berarti Perintah dengan suara yang keras Dan kalau kita membandingkan itu Dan kalau kita membandingkan itu dengan Yohanes 5 E25 dan 28 Disana dicatat bahwa orang-orang mati itu Nanti akan mendengarkan suara Allah Berarti kalau kita mengkaitkan tersebut Dengan ayat itu Maka Apa yang dipahami oleh Pak Kris disini Ternyata cocok ya Dengan wahyu Pasal 5 E25 dan 28 Jadi kata tanda disitu adalah Perintah Yesus dengan suara yang keras Dan menurut Pak Kris Dia memerintahkan orang-orang yang mati Itu untuk bangkit Pada akhir zaman Nah saya kemudian membayangkan Peristiwa itu luar biasa Sudara ya Bagaimana kalau kita berada Di masa itu Dan kita melihat Ada orang-orang yang bangkit ya Karena perintah daripada Tuhan Yesus ya Kita akan melihat Ada zombie-zombie yang keluar dari kubur Sudara ya Mungkin ada Ini adalah sebuah peristiwa Yang begitu menegangkan Mungkin menakutkan Bagi sebagian orang ya Tapi itu adalah fakta Yang akan terjadi Di akhir zaman nanti Nubuatan itu Pasti akan terjadi Dan Karena yang Menubuatkannya adalah Para rasul Yang diilhami oleh Roh kudus Jadi yang pertama Ada kata Tanda disitu Dari kata Yunani Keleusma Seruan yang keras Lalu kemudian ada kata Seruan Seruan disitu adalah Seruan penghulu malekat Dan itu dari kata Yunani Pone Nah ternyata Kedua kata itu Dibedakan Kalau keleusma itu Adalah mengupakan kata Perintah keras Dari Tuhan Yesus Untuk ya Membangkitkan orang yang mati Dari kubur Tetapi kata Pone Disana Berbeda Kita tidak pernah membaca Bahwa ketika Penghulu malekat itu Berseru Kemudian dia Didengar oleh orang-orang Di dalam kuburan Kemudian orang kuburan itu Menjadi ter Kaget-kaget Lalu bangkit Tidak ada ya Yang didengarkan itu adalah Suara anak Allah Menurut Yohanes ya Dan karena itu Karena Dua kata ini Dibedakan Dan juga yang Yang juga memiliki Kedua kata ini Berbeda Yang satu Merupakan perintah Daripada Yesus sendiri Yang kedua adalah Merupakan seruan Daripada Mikael Penghulu malekat Maka Kedua Pribadi ini Jelas Berbeda Tidak boleh kita samakan Berbeda Kedua pribadi ini Alasan yang kedua Kalau kita melihat Dalam dua tesalonika Satu ayat tujuh Tadi kan Yang menjadi dasar Saksiova Di dalam satu tesalonika Empat ayat tambelas Sekarang saya membandingkannya itu Dengan Dua tesalonika Satu ayat yang ketujuh Disana kan diceritakan Kedatangan Kristus yang kedua Kalau di satu tesalonika Tadi juga diceritakan Kedatangan Yesus yang kedua Tapi kurang begitu jelas Nah sekarang Kalau di dua tesalonika Satu ayat tujuh Kedatangan Kristus itu Diiringi oleh Para malekat-malekatnya Jadi Yesus Tidak datang sendiri ya Para malekat dan Orang-orang kudusnya Dari surga Itu turun ke bumi Diiringi oleh Malekat-malekatnya Jadi Karena Yesus Diiringi oleh Malekat-malekatnya Otomatis Yesus itu Bukan bagian Daripada malekat itu sendiri Artinya Bahwa Yesus Dan malekat itu Adalah dua Pribadi yang berbeda Karena kalau mereka Sama menunjuk pada Orang yang sama Maka tidak mungkin Kedua pribadi itu Datang bersama-sama Ya kan Nah mungkin orang Saksyofa mengatakan Oh malekat itu kan Banyak jumlanya Ada ratusan juta Nah kalau saya membaca Bukunya Saksyofa Mereka mengatakan Bahwa malekat itu Lebih dari seratus juta Memang betul Ada banyak malekat Tetapi malekat yang turun itu Dari mana Saksyofa mengatakan Bahwa Di antara malekat yang Ratusan juta itu Lalu mereka memilih Satu malekat yang Bernama Mikael Yang kemudian Disamakan dengan Yesus Bagaimana mereka bisa Memilih satu Mekat itu Dari sekian juta Malekat yang ada Mengapa tidak Gabriel Kan memungkinkan Gabriel juga Ada salah satu malekat Di surga Malekat besar di surga Lalu mengapa tidak Malekat-malekat yang lain Ya kan Jadi karena Pada waktu kedatangan Yesus kedua kali itu Dia diiringi bersama-sama malekat Dan juga kalau kita Membandingkan dengan Satu Thessalonika Dimana penghulu malekat Yang berseru itu Dibedakan dengan Yesus yang turun Maka jelas Ketika Yesus Turun bersama malekat Nah yang turun Yesus Beserta seluruh malekat Yang ada Termasuk Mikael juga Menurut saya Termasuk Mikael juga Akan turun ke bumi Bersama-sama dengan Yesus Kemudian alasan Saya yang ketiga Yang menolak pandangan Saksi Ova Yang ketiga adalah Kedatangan Yesus itu Punya tujuannya Tujuannya Apa salah satu tujuan Kedatangan Yesus Kedua kali Ada banyak tujuannya Salah satunya adalah Untuk membangkitkan Orang mati Seperti yang sudah Kita lihat di Yang tadi ya Bahwa yang membangkitkan Itu adalah Yesus Dan kalau kita Menghubungkan dengan Satu Thessalonika Tadi Ya ada perbedaan ya Pada saat ketiga Dan Yesus ada seruan Malekat Kemudian Yesus yang turun Dan dikatakan bahwa Ada perintah keras Dari Tuhan Yesus Tadi ya Di ayatnya tadi ya Dari kata Yunani Keleusma Berarti antara Yesus Yang akan turun Dan pribadi Mikael yang berseru itu Dibedakan Dan karena itu Yang membangkitkan Orang mati Jelas adalah Yesus Yesus lah Yang akan didengar Suaranya oleh orang-orang Di dalam kubur Dan pada akhirnya Mereka bangkit Daripada Kematian ya Jadi berdasarkan hal ini Maka tentu saja Apa yang dikatakan Saksiova itu Bahwa Yesus adalah Pribadi yang sama dengan Mikael Berdasarkan satu Thessalonika Itu salah Ada argumentasi selanjutnya Dan akan kita lanjut Di video saya Yang berikut ya Sampai Berjumpa kembali